Ayamnya matang enggak sempurna, manis, asin, gurih, wangi, kayak semur-semur rumahan gitu Baik lagi sama gue, Adek Werniawan, hari ini kita akan masang masangan rumah yang sangat simpel Kita akan bikin semur ayam tahu, apa aja bahannya gimana saya buat ya, let's go! Eits, tunggu-tunggu-tunggu, sebelum kita lanjutin videonya, kalian bisa cek ke playlist gue Itu ada semuanya, kayak playlist resep ayam, tahu, segala macam Jadi kalau kalian punya bahan, misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu, kalian tinggal cek aja Kalian bisa masak apapun yang kalian mau resepnya ada di sana Oke, kita lanjut videonya Pertama kita akan seasoning ayamnya dulu, pakai garam, 1 senok teh Pakai micin MSG, setengah senok teh Terus ketumbar bubuk, ini gue pakai yang fresh udah digiling, jadi enggak terlalu halus, sama masalah 1 senok makan, kunyit bubuk, 1 senok teh Nah, kalau enggak ada, kunyit bubuk, boleh di blender, kunyit yang fresh, terus di blender, terus dimasukin boleh Ini tinggal diaduk Nah, yang penting keaduk rata, enggak usah merata banget, juga enggak masalah, karena nanti kita akan masak juga Sekarang kita akan potong bawang, pakai bawang merah, kita slice tipis-tipis aja Lalu bawang putih, sama, kita slice tipis-tipis Dan, 1 cabai rawit, buang batangnya Cukup Siapin pan, pot, panci, terserah Si minyak, kita masukin, bawangnya sudah di-slice Belum panas, enggak apa-apa, karena kita enggak mau dia gosok Oke, dari sini, masukin daun jeruk, hipotek ini aja Atau dirembak-rembak, terserah, bebas Masukin cengkeh, 2 butir, kayak manis 1 Halo teman-teman, sebelum lanjut tonton videonya, kasih like dulu ya, kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang sudah subscribe, keduain, pasti cepat kaya, hahaha, thank you Oke, kalau sudah kecoklatan, kita parut sedikit kepala, setelah ini 1.4 sendok teh Oke, dari sini, kita masukin ayam yang tadi, yang sudah di-marinate Dari sini, kita kasih kecap Satu, dua, tiga, empat, lima, enam sendok makan Lalu, kita masukin air Nah, dari sini, kita seasoning dulu Kaldu jamur, satu sendok makan Merica, sedikit aja Mungkin 1.4 sendok teh Masukin garam, 1.4 sendok makan Daduk Udah gini, didiemin 15-20 menit, mungkin bisa jadi setengah jam Sampai airnya nyusut dan jadi kental gelap Mantap Udah 30 menit, kayak gini Sudah lebih gelap, kita masukin tahu Yang sudah digoreng Lalu tinggal dimasak sebentar lagi Habis itu matang Udah kayak gini, ini sudah matang, tinggal di-plating saja Semur ayamnya udah jadi Kalian bisa cek penampakannya Pasti sebelum ini, pasti ada slow-moe-slow-moe Yang menarik sekali Nih, ayamnya matang dengan sempurna Cocok, pakai nasi panas Kenapa? Manis, asin, gurih, wangi Kayak semur-semur di rumahan gitu Kalau kalian masaknya sama nenek kalian Sama nyokap kalian, semur-semur gitu Mau tahu apa yang lebih menarik? Slow-mo Sampai jumpa Itu aja resepnya Dan resep lengkap di deskripsi di bawah Dan ini hitungan bahannya Terima kasih udah nonton Jangan lupa jaga sehat lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton